Intro Para pemenang masing-masing merupakan perwakilan dari personil Polres Karimun, Brimo, Pol Dacepri, dan TNI serta Satpol PP yang ikut ambil bagian dalam rangkaian kegiatan Hut Bayangkara ke-72 tahun 2018. Seusai menyerahkan piala hasil perlombaan, Kapolres Karimun AKBP Hengki Pramudia SIK menjelaskan bahwa acara malam ini merupakan puncak dari peringatan Hut Bayangkara ke-72. Untuk rangkaian-rangkaian yang diselenggarakan oleh Polres Karimun, termasuk Polres Karimun Idol tahun depan, akan tetap dilaksanakan, namun akan mencakup keseluruhan lapisan masyarakat. Jadi, acara malam ini merupakan puncak dari rangkaian hari Bayangkara ke-72. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kupati, insya Allah acara ini akan dibuat rutin setiap tahun. Kegiatan ini kedepannya akan rutin diselenggarakan dan menjadi agenda tahunan, guna mencari bibit-bibit berprestasi, baik itu dari anggota TNI Polri maupun masyarakat secara keseluruhan. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.